ya ini project terbaru kita ini honda jazz 2008 tapi yang tipe S ini mau kita upgrade total menjadi tipe RS atau tipe MMC 2013 yang terbaru nah ini kalau untuk yang tipe S dia belum ada side guard nya disininya belum ada side guard nya jadi nanti ini bumper depan kita ganti untuk bumper belakang juga kita ganti ini bumper belakangnya akan kita ganti yang MMC untuk bumper belakang side guard ini kita ganti baru yang depan masih bumper second yang sudah dimodif jadi gak perlu ganti lampu sama fendernya alasannya kok pakai yang modif karena kalau ganti fender itu yang sulit nyari barangnya yang sulit jadi diputuskan biar cepat nanti yang dampernya sudah dirubah atau modifan ini warna hitam ini punya customer kita akan kita proses oke jadi ini akan saya buat before after nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Ini proses finishing Mau dipoles dulu Sama mau pasang setkertnya Sampingnya Belakang ini sudah diamplas Tinggal dipoles Terima kasih telah menonton! 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 Yang depan ini, ini perpaduan dari Bumper Jazz tipe S ke Honda Jazz MMC digabung. Nah, seperti ini. Untuk fog lamp, kisi-kisi, tutup towing, ini semuanya baru. Jadi dari mobil ini yang semua dipasang, Bumper Belakang, Set Curd, kisi-kisi, kisi-kisi belakang, tutup towing, semuanya baru. Tutup lampu fog lamp, semuanya baru. Tidak ada yang second atau bekas. Yang bekas hanya Bumper Depan. Ini. Hanya ini yang bekas. Lainnya baru semua. Kalau paket seperti ini, 11 jutaan ya. Lengkap, Set Curd, Bumper Belakang, Bumper Depan, kisi-kisi, fog lamp, semuanya. Sudah cat. Semuanya itu 11 jutaan. Teman-teman, kalau ada yang minat, bisa menghubungi nomor saya 0877 9896 5385. WA, telepon silahkan. Mau tanya-tanya juga silahkan. Lokasi di Jogja. Bengkel kami, lokasinya di Jogja. Jadi teman-teman, kalau ada yang minat untuk upgrade seperti ini, Bisa hubungi kami. Kita lihat tampilan depannya seperti ini. Cakep sekali. Jadi sudah tidak ada tampilan sisa-sisa dari tipe S-nya. Ini sudah full RS. Tampilannya sudah full RS. Yang perlu di-upgrade lagi yaitu ganti sepian retrek nih. Kalau mau benar-benar full RS. Ini diganti retrek. Sama kalau belakang. Untuk cirinya, itu di lampu sennya. Kalau 2008-2010, lampu sennya seperti ini. Ganti saja pakai lampu sen yang 2013. Pakai yang merah itu murah kok. Rp 1.700.000an. Lainnya sudah tidak kelihatan. Seperti ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.